Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah bisa bertemu lagi di malam takbiran saya Najwa sama Abiku Reshihab Abiku sehat-sehat Nah juga Alhamdulillah senang sekali kemarin banyak banget yang doain di waktu Nana sakit Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik teman-teman Terima kasih banyak atas kiriman doanya Dan malam ini kita spesial malam takbiran Abiku Kalau Abi ingat kita di awal shihab-shihab kita diskusi silaturahmi sama Gus Bahak di awal Ramadan Dan Alhamdulillah di penghujung Ramadan juga kita dapat kesempatan lagi untuk silaturahmi dengan Gus Bahak Yang saat ini berada di Rembang Assalamualaikum Gus Bahak Assalamualaikum Gus Bisa denger suara Nana Gus Alhamdulillah sehat-sehat Gus Senang banget Alhamdulillah bisa ketemu lagi walaupun jarak jauh memang sengaja di awal kita bareng Gus Bahak Insya Allah satu waktu kita berkunjung kesana Insya Allah kita yang gantian kesana kita yang jelas memang disini ya hikmah ya Bin suasananya hikmat kemudian memang ya ada rasa tentunya ada rasa rindu karena banyak yang memang tidak pulang kampung tidak mudik kita udah 2 tahun ya Bi ya tidak kumpul acara keluarga dan sebagainya banyak Karena tahu banyak teman-teman juga yang meluapkan rasa sedihnya rasa kecewa karena tidak bisa pulang kampung tahun ini Bagaimana ya Bi mengobati rasa kecewa teman-teman Bi ya segala ini kan cobaan ya ya mungkin untuk mengobati rasa kecewa atau ini itulah salah satu hikmat kita berkamping Sehingga semua persoalan kalau kita kaitkan dengan Allah kita kaitkan dengan husnuzan sangka baik kepada Allah optimisme itu semuanya akan menjadi kecil Sebelum kita lanjut mau menunjukkan video soal tradisi makanan Bi kita di rumah teman-teman di rumah keluarga Syihab biasanya setiap kali lebaran kami selalu Ada makanan khas makanan nasi kebuli saya mau tunjukkan teman-teman videonya ketika Umi Fatmawati bikin nasi kebuli Terus nanti ditumis Ditumis Nanti dikasih santan Iya kan Waktu nanti ini kalau di nasi Iya Masak semua dicampur Nasinya ini kan Bubu-bubunya rempahnya banyak jadi sehat Iya kan Selanjutnya itu nggak puasa Neda puasa Cuman Neda biasanya suka lupa Di Instagram Bapiku kemarin Nana juga ajak teman-teman untuk memposting makanan apa sih biasanya yang jadi khas kesukaan teman-teman pada saat lebaran dan yang mengirimkan foto makanan khas keluarganya banyak sekali ini ada sebagian dari cerita mereka kita lihat dulu videonya kumpulan makanan kesukaan keluarga saat lebaran yang berikut ini Muzik 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 Terima kasih telah menonton 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 Mengagungkan Allah Membesarkan Allah Membesarkan Allah itu diartikan Sebagai Mengakui Kebesaran zatnya Kebesaran zat itu tercermin dalam Dua hal Yang pertama wujudnya Wujudnya Dia wujud Tanpa diwujudkan sesuatu Apa maksudnya Kursi ini wujud ada yang membuatnya Manusia wujud Lahir dari hubungan Suami istri Allah wujud Bukan dari siapa-siapa Wujudnya dari zatnya Dan karena itu Dia telah wujud sebelum Adanya ada Dia telah wujud sebelum Adanya tempat Dan waktu Itu Allah mahal besar Dari sisi wujudnya Yang kedua Allah mahal besar Karena dia Mewujudkan segala yang ada Tidak ada Yang ada Kecuali Diwujudkan oleh Allah Jadi Kita Harus Menghayati ini Penghayatan Terhadap Makna-makna ini Menjadikan kita Terdorong Untuk berusaha Meneladani Allah Dalam sifat tersebut Sesuai dengan Kemampuan kita Sebagai manusia Jadi kita berkata Allah mahal besar Cobalah Berusaha Untuk Meneladani Allah Dalam kebesarannya Sehingga Nampakkanlah Wujud Anda Kehadiran Anda Di pentas Bumi ini Itu satu Kemudian Berusahalah Memberi hidup Memberi wujud Kepada selainnya Dengan membantu Itu sebabnya Dalam konteks Idul fitri Ada zakat fitrah Ada orang Apa sih artinya Itu Dua setengah liter Beras Atau sekian Itu lambang Kesediaan kita Memberi hidup Pada yang lain Nah Jadi Takbir Kita membesarkan Allah Mengakui Keagungannya Mengakui Wujudnya Tidak dari Siapa-siapa Tapi dari dirinya Sendiri Dan Bahwa dia Memberi wujud Pada yang lain Kita juga Berusaha Untuk memberikan Wujud Hidup Kepada yang lain Ada satu lagi Yang kita Bagus lihat Wujud Allah Itu Tidak tergiri Dari unsur-unsur Semua Menyatu Itu sebabnya Dikatakan Qulhu Allahu Ahad Allahu Somad Somad Itu disamping Berarti Tumpuan Harapan Juga Dari segi bahasa Berarti Sesuatu Yang padat Tidak memiliki Pori-pori Atau rongga Karena itu Allah tidak makan Karena tidak Karena itu Allah tidak beranak Karena tidak Kita dalam konteks Meneladani itu Kita berusaha Menyatukan Dalam diri kita Potensi-potensi Dan daya-daya kita Sehingga tidak terjadi Pemisahan Antara daya kalbu Dan daya fikir Tidak terjadi Pemisahan Antara daya fikir Daya kalbu Dengan daya fisik Tidak terjadi Jadi terintegritas Semuanya Itu sebenarnya Makna-makna Yang dalam Yang hendaknya Kita fahami Ketika Kita bertakbir Bertakbir Bukan sekedar Allahu Akbar Allah maha besar Tidak Hayati maknanya Upayakan untuk Mewujudkan itu Dan dengan demikian Seorang yang berupaya Menghimpun Dalam satu kesatuan Daya-daya Dan dimilikinya Dia akan hidup Lebih lama Dari Usianya Lebih hidup Lebih lama Dari usianya Kita anggaplah Sekian banyak Katakanlah Bung Karno Sudah lama mati Tapi dia masih hidup Bu Yahamka Sudah lama wafat Dia masih hidup Itu orang-orang Yang Memperpanjang Usianya Dari segi Keberkatan Wujudnya Kita juga dapat Dengan demikian Memperdalam Usia kita Kita dapat Mempertinggi Usia kita Kita dapat Memperlebar Usia kita Itu sebenarnya Yang diinginkan Dari Kita bertakbir Bukan sekedar Ya Tidak salah lah Orang yang mengucapkan Ucapan takbir Tapi jangan sampai Takbir itu Kita tidak fahami Kita tidak hayati Apalagi Jangan sampai Dia menimbulkan Pelecehan Orang lain Terhadap takbir Ya Karena kemudian Sekarang Ada Ada kesan Menggampangkan Takbir Begitu Kemudian bahkan Yang disesalkan Ada terkesan Bahkan Dalam tanda kutip Seolah-olah Memperolok-olok Dengan kata takbir Dan sebagainya Begitu Itu sesuatu yang harus Itu namanya Dia sudah tidak Mensucikan Allah Padahal Nama Allah itu Ketika disebut Harus disucikan Sampai-sampai Jangan menyebut Namanya Di tempat-tempat Yang tidak wajar Jangan menemukan Namanya di USA Ya kan Karena kita Ingin mensucikan Dan membesarkan Namanya Abiku Ini ada banyak sekali Pertanyaan yang Yang masuk Karena Sebelum kita Livestreaming Malam ini Nana memang juga Sempat pasang Di media sosial Jika ada yang Mau bertanya Ke Abi dan Ke Gusbaha Nana Di cek dulu Apakah sambungan Dengan Gusbaha Sudah bagus ya Teman-teman Belum Oke Sambil kita nanti Coba cek terus Abi Jadi ini ada pertanyaan Yang Nana akan Coba bacakan Dari Muhammad Astru Najabi Di satu sisi Kita bersedih Karena Ramadan Akan segera berlalu Di sisi lain Kita diminta Untuk bertakbir Dan penuh rasa syukur Setelah menuntaskan Puasa Ramadan Dan menyambut Hari Raya Idul Fitri Bagaimana Kemudian menyeimbangkan Ini Antara syukur Dan rasa sedih Dan sebagainya Itu Yang pertama Rasa gembira Hendaknya Dapat menutupi Rasa sedih Kenapa demikian Karena kita disuruh Bersangka baik Pada Allah Sedih itu Karena khawatir Jangan sampai tidak Ketemu lagi Dengan Ramadan Bersangka baik Pada Allah Kemudian Kita juga disuruh Bersyukur Bersyukur itu Salah satu Maknanya Menerima yang sedikit Dan menganggap banyak Kita Alhamdulillah Sudah dapat hidup Sampai sekarang Saya sesyukuri ini Itu insya Allah Dengan kesyukuran itu Kesedihan akan Ini Karena memang Hari raya itu Adalah hari raya Gembira Bukan hari raya sedih Sampai-sampai Gembirakanlah Orang-orang miskin Jangan sampai Dia minta hari ini Tidak boleh minta Jangan minta Kita kasih sebelum mereka minta Kita beri dia Sebelum mereka minta Itu Karena itu Orang atas pilih Ramadan Meluarkan zakat Meluarkan sedekah Dan agama Mewajibkan Siapapun Yang mendapatkan Akhir dari Ramadan Dan awal dari syawal Dia sudah Wajib Berzakat fitrah Kalau bayi Orang tuanya Bagi Karena dia telah Mendapatkan Akhir Ramadan Jadi kalau Sekarang katakanlah Kalau kita buka Jam 6 Seorang lahir Jam 5 59 Sampai Dia wafat Jam 6 1 menit Itu namanya Dia sudah dapat Akhir Ramadan Dan awal syawal Karena dia wajib Untuk berzakat Oke Ini ada yang bertanya Bagaimana ciri Atau tanda orang Yang berhasil Puasa Ramadan Mungkin Salah satu Di antaranya Bahwa Tekadnya Untuk memperbaiki Diri Tidak luntur Dan Dengan adanya Tekad itu Dia akan Terus meningkatkan Upaya Tidak kendor Jadi Dia akan Terbiasa Dengan Amalan-amalan Baik Yang pernah Dilakukannya Di bulan Ramadan Pernah ngaji 10 ayat Di bulan Ramadan Selanjutkan itu Pernah bangun Malam Tahajud Selanjutkan itu Pernah puasa Kalau dapat Ya puasa Senin Kamis Jadi dilanjutkan Kelanjutan itu Tanda Salah satu Tanda dari Keberhasilan Oke Ini ada lagi Banyak sekali Yang masuk juga Pertanyaan Ini dari Reni Namanya Reni Dwi Anggra ini Izin bertanya Bagaimana konsep Penghapusan dosa Di hari raya Karena ketika Hari raya Setelah berponsel Satu bulan penuh Kita sudah disujikan Dan kembali fitrah Apakah Lalu apakah dosa Yang telah lalu Itu betul-betul Sudah dihapuskan Sudah tidak ada lagi Pertanggung jawaban Di akhirat kelak Karena sudah Dosa ada dua macam Secara garis besar Ada dosa terhadap Tuhan Ada dosa terhadap manusia Lalu terhadap makhluk Dosa terhadap Tuhan Allah menjanjikan Melalui Rasulnya Bahwa dia akan Hapus Semua dosa Yang dilakukan Terhadap Allah Selama yang bersangkutan Menyesali dosanya Dan Atau Dia melakukan Aneka kebajikan Yang aneka kebajikan Itu bisa menghapus Dosa Tapi itu dosa Antara manusia Dengan Allah Belum suci Masih ada lagi Hubungan dengan Sesama manusia Nah Dengan sesama manusia ini Supaya suci Kita harus menyesali Apa yang telah kita perbuat Pada orang lain Kita kembalikan haknya Kalau ada haknya Yang kita miliki Dan kita meminta maaf Kalau dimaafkan Alhamdulillah suci Kalau tidak Perhitungan di Hadapan Allah Jadi selama ini Untuk yang kita Berang Dalam sebuah Terima kasih Yang di luar Dan boleh Berapa lama Yang nanggung Memang Memang Memajar Di sini Sebutkan Ketika Malam Melatu Kering Atau Malam Melatu Kering 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 di dunia Oh 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 A A A A Menjadikan manusia Sebagai Komunis juga Jadi kita tahu Kita akan menjadi Sah lagi Sebagai penelitian juga Berita kemiranya Kata Bahwa Wahi syati lah asuron na'in Asharoti Wahi syati lah Zim Wala ahdohku Wahan syorifu ma'furan lakum Jadi Jadi Ketika Tuhan Bahaya sudah saya maafkan Dan tidak akan saya permalukan Nanti di akhirat Dan yang terakhir Kata Allah Wahan syorifu ma'furan lakum Kamu setelah sholat itu Sudah dengan status Dimaafkan semua Kot arda itu muni Waroti itu angkum Dengan kalian melakukan Kuasa Ramadan Kamu jikin saya Kata Allah Maka sebagai balasannya Saya kutuh terhadap kalian Nah kemudian Maklumat Allah ini Terus disebut Hari kemenangan Karena kita mendapatkan Kehiduannya Allah Sehingga dalam kitab Sarafnya Ini sebagai hadiah pada Pemirsa Diredaksikan Jadi dia katakan Hari kemenangan Hari kemenangan Karena setelah kita Kuasa Ramadan Dimaklumatkan oleh Allah Di depan para malaikat Bahwa kita menjadi Ahli surga lagi Maka kemenangan itu Kita sebut It Tapi bagi yang Tidak kuasa Ramadan Atau yang tidak Mengindahkan Ramadan Maka sebetulnya Dia tidak punya It Tidak punya kemenangan Karena Dia tidak punya status Yang perlu diganggakan Sebagai hari kemenangan Itu Itu Tek-tek Di Di kitab-kitab Yang jadi perilaku kita Alhamdulillah Juga jadi Inspirasi kita Merayakan Ini Kemudian Hadiah kedua Saya bacakan Tek juga Banyak ulama Yang meriwayatkan Hadis Orang yang bertakbir Di malam Maka sebagai Pahalanya Sebagai ganjarannya Hatinya Anda akan mati Di saat Hadi-hadi yang lain Mati Hanya kita Insyaallah Dijamin Punya hati yang hidup Yang peka Yang rahmatan Al-alamin Punya hati yang Mati Sebagai hati yang hidup Menerima Kebenaran Itu Barukah-barukah Kemudian Pertanyaan tadi Apakah ada Zaman Rasulullah Atau Sohabat Di rumah Atau Tidak Disiarkan Tentu Kalau Masalah Tarikh Masalah Sejarah Karena dulu Sudah ngalami Pandemi Atau hal-hal Yang luar biasa Maka Memang Itu Dirayakan Di jalan Di tempat-tempat Publik Di Tempat-tempat Rumuh Tapi Saya yakin Dalam Filosofi Hukum Islam Ada Kaedah Laturoro Walatiror Jika Sekiranya Kita yakin Kalau Rumun itu Punya potensi Buluk di orang lain Maka Di antara Ajaran Islam Adalah Sebaiknya Kita semua Menjaga itu Jadi Saya mohon Semuanya Bisa maklumi Keadaan Ini Karena Sejatinya Benar-benar Hari Kemenangan Adalah Hari Dimana Allah Memangatkan Disaksikan Dan Persaksikan Para Malaikat Kita Diampuni Lagi Dan Kita Dinobatkan Lagi Sebagai Penduduk Surga Sebagaimana Dulu Memang Kita Ahli Surga Karena Nabi Adam Dijertakan Di Surga Jadi Itu Untuk Berdia Saya Supaya Kita Tahu Bahwa Lelatu Kodar Sendiri Itu Mirip Atau Banyak Ulama Menghitung Sama Dengan 83 Tahun 4 Jadi Kalau Mendapatkan Lelatu Kodar Itu Sama Dengan Ibadah Senilai 83 Tahun 4 Lalu Filosofinya Gimana Filosofinya Itu Sebetulnya Dulu Itu Masalah Pengganti Jadi Orang-orang Dulu Itu Umurnya Panjang Panjang Sampai Ratusan Tahun Kemudian Rasulullah Merasa Umat Saya Ini Meskipun Soleh Durasi Amalnya Panjang Karena Umurnya Pendeng Sebagai Pengganti Dikasih Lelatu Kodar Yang Satu Malam Sudah 83 Tahun 4 Sehingga Kalau Kita Sering Dapat Lelatu Kodar Artinya Kita Bisa Melangkai Amalnya Orang-orang Itu Rata-rata Mufasir Ahli Tafsir Menjelaskan Hikmah Dari Lelatu Kodar Adalah Umat Ini Dipadatkan Tadi Seperti Cerita Bapak Kures Seperti Jasanya Pak Hapka Para Pengarang Meskipun Umurnya Pendek Tapi Dipadatkan Sehingga Manfaatnya Berjurasi Panjang Manfaatnya Sampai Bergenerasi Saya Kira Demikian Jadi Umat Islam Juga Harus Dilatih Di Antara Adalah Rito Dengan Kodar Kita Harus Terbawa Dengan Keadaan Meskipun Selalu Beristirah Lebih Baik Tetap Ibadah Utama Itu Rito Itu Belai Robah Apapun Keputusan Allah Harus Kita Terima Dengan Lapan Sehingga Kita Jadi Umat Yang Tidak Bruntak Yang Tidak Komplek Di Antara Ancaman Allah Pada Manusia Itu Malam Yartu Dikotu I Val Orang Yang Tidak Dengan Kodak Kodarku Kata Silahkan Mempertuahankan Selain Sayang Tapi Jangan Mempat Bumiku Jangan Mempat Langit Jadi Orang Berlatih Dengan Kodak Berlatih Rito Karena Semuanya Juga Diuji Mungkin Setelah Ketemu Keluarga Mereka Kecewa Kita Dapat Uang Atau Ketemu Kita Kecewa Karena Mungkin Sibur Kita Sudah Menarik Karena Anak Kita Jadul Jadi Artinya Ketemu Juga Ada Jaminan Lebih Baik Kita Riga Saja Yang Ditektir Ketemu Semoga Itu Jadi Selatu Yang Baik Yang Ditektir Ketemu Semoga Jadi Kerinduan Yang Baik Kita Harus Berkata Rasulullah Itu Orang Mumin Itu Harus Semuanya Baik Orang Mumin Sejati Itu Orang Yang Akan Selalu Bersikap Baik Dia Selalu Mengagumkan Kalau Seneng Ya Syukur Kalau Kena Masalah Dia Sabar Ini Yang Jika Bungi Rasulullah Selamat Bawa Kita Jadi Mumin Apapun Keadaannya Sebagai Mumin Saya Kira Demikian Gus Cara Kita Belajar Menerima Ikhlas Rido Ada Tidak Apa Yang Perlu Kita Tanamkan Atau Ada Amalan Amalan Yang Bisa Kita Lakukan Sehari Hari Yang Membuat Kita Bisa Lebih Menerima Situasi Lebih Ikhlas Lebih Ridho Terhadap Apapun Yang Sudah Digariskan Oleh Allah Gus Pertama Tentu Ilmu Jadi Kata Imam Buzali Semua Itu Ilmu Misalnya Begini Saya Juga Pernah Rantau Dulu Di Jogja Juga Pernah Gak Mudik Karena Ada Itu Orang Mumin Itu Ada Sekian Kebaikan Di Antara Kebaikan Misalnya Siapapun Yang Mendoakan Saudaranya Sesama Mumin Di Tengah Malam Maka Dia Akan Dapat Pahala Demikian Demikian Bahkan Di Sebagian Makalah Ulama Orang Yang Tiap Hari Mendoakan Umatnya Rasulullah Supaya Dapat Kasih Sayang Supaya Keadaan Mereka Baik-baik Saja Itu Dia Ditulis Termasuk Ali Abdel Jadi Banyak Juga Ulama Yang Berpendapat Tidak Ketemu Itu Sisi Baiknya Juga Banyak Imam Sufyan Assawri Itu Gak Suka Punya Temen Dia Suka Uslah Terus Ditanya Kenapa Kamu Suka Sendiri Bukankah Kamu Mesti Kecewa Dengan Orang Yang Kamu Kenal Jadi Gara-gara Kenal Kita Potensi Kecewa Karena Kalau Kenal Kan Punya Persepsi Punya Harapan Terus Punya Standar Misalnya Kita Bertamu Di Orang Punya Versi Ternyata Yang Kita Tambahin Punya Versi Yang Beda Jadi Kata Supaya Sori Kalau Kamu Ditegir Jenis Orang Yang Kuper Ya Nikmati Saja Karena Awal Kecewa Orang Ya Karena Kenal Kita Misalnya Memang Utang Sama Orang Yang Kenal Kita Kecewa Sama Orang Yang Mengecewakan Juga Sama Orang Yang Dan Usla Kata Imam Sobhan Asuri Terbebas Dari Itu Semua Makanya Diantara Obat Dari Itu Kalau Kamu Seseorang Jangan Sering Ketemu Biar Tetap Rindu Tetap Indah Kalau Sering Ketemu Nanti Jadi Selalu Ada Obat Dalam Islam Ketemu Ya Niyati Silat Profim Kalau Tidak Ketemu Itu Niyati Potensi Kepurukan Kita Ini Tidak Menimpa Orang Lain Jadi Misalnya Saya Sedang Gak Mood Ketemu Orang Bawa Sini Bawa Nekuk Muka Bawa Nekuk Saja Karena Kalau Ketemu Orang Bawanya Mungkin Sinis Jadi Kalau Kamu Sedang Kondisi Tidak Baik Jangan Sering Ketemu Orang Nanti Bawanya Sinis Kalau Sedang Baik Silahkan Ketemu Ketemu Ya Baik Karena Itu Selat Profim Tidak Ketemu Juga Baik Mungkin Dengan Cara Itu Kita Menyakiti Orang Lain Dengan Cara Itu Kita Tidak Menyewakan Orang Lain Tidak Berang Saya Kira Terus Ada Obat L Di Perspektifnya Yang Kemudian Harus Kita Pahami Seperti Yang Tadi Gus Bahad Jelaskan Betul Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Waktu Juga Akhirnya Yang Memang Harus Membuat Kita Pamit Di Acara Rayakan Kebaikan Malam Hari Ini Gus Bahad Terima Kasih Banyak Sudah Bergabung Dari Rembang Sudah Bersilatur Rahmi Di Malam Lebaran Ini Mohon Mahaf Lahir Batin Ya Gus Salam Hormat Untuk Keluarga Seluruhnya Teman-teman Di Rembang Tengah Takam Tengah Terima kasih.